Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman disini saya lagi membuat media tanam dari seluruhnya full bahan-bahan organik Untuk tanaman terong, cabai, sawi, dan kangkung teman-teman Nah yang mana tanaman itu akan saya tanam di polybag dan di pot teman-teman Jadi saya menggunakan medianya itu dari bahan-bahan organik Dan saya selalu menggunakan bahan-bahan organik ya tanpa saya menggunakan bahan kimia Nah disini saya menggunakan fermentasi dari kotoran kambing, fermentasi dari kotoran sapi, dan fermentasi dari kotoran kelinci Kemudian saya menggunakan tanah humus, kemudian saya menggunakan limba dari pembuatan pupu organik cair saya Dan tidak lupa saya menggunakan tanah mineral teman-teman Maaf tanah mineralnya ini tanah mineral yang kurang bagus teman-teman ya Yang adanya juga tanah itu disini Cuman tanah itu di wilayah saya, maksudnya di pekarangan saya, kalau pekarangan tetangga saya tidak tahu ya Nah jelas, yang jelas kalau sudah kita buat nanti, kita campur menjadi satu itu akan menjadi media yang sangat baik Mudah-mudahan menjadi media yang sangat subur teman-teman ya Disini juga saya menggunakan pupu organik dari Kapoktan Sediomulyo, Desa Sukasari, Kecamatan Masujiraya, Kabupaten Ogankomring Ilir teman-teman Nah ini sudah uji lab untuk pupu organiknya Dan pupu organik ini adalah buatan dari senior saya di instansi penyuluh pertanian teman-teman ya Nah itu nanti untuk karung 10 kilonya ini mau saya aduk menjadi satu Pupu 10 kilonya ini, karena memang tekarannya cuma segitu, karena saya menggunakan 1 banding 1 Dan kalau teman-teman tertarik untuk membeli pupu dari Kapoktan Sediomulyo itu bisa hubungi saya teman-teman ya Ya siap dipasarkan, karena memang sudah uji lab, sudah dikemas, dan sudah kerjasama dengan Sampurna Agro Karena ada logonya, kemudian ada logo Kabupaten Ogankomring Ilirnya juga Dan ada logo dari Kapoktan Sediomulyonya Jadi untuk legalitasnya itu jelas ya teman-teman, dan sudah uji lab juga Jadi teman-teman tidak perlu ragu Nah, akan saya campur rata Ini kita ratain teman-teman ya Diratain benar-benar rata, jangan sampai ada yang tidak rata Kemudian nanti setelah rata ini Nah, ini akan saya lakukan pembeberan teman-teman ya Akan saya lakukan pembeberan Gunanya untuk apa? Karena akan saya lakukan pengaplikasian ataupun pengsprayan fungisida teman-teman Nah, ini saya spray fungisida Gunanya untuk apa fungisida ini saya spray di media tanam Untuk menekan perkembangan jamur teman-teman Karena mau saya tanam di polybag, dan saya tanam di pot Itu sehingga untuk penekanan jamurnya itu benar-benar saya perhatikan Dan jangan sekali-sekali teman-teman campur dengan insek ya Untuk menyemprotnya ya Karena takutnya mikroorganisme Untuk pengurai-pengurai media organiknya itu malah ikut mati teman-teman ya Nah, seperti itu Jadi cukup menggunakan fungisida Untuk menekan perkembangan jamur aja teman-teman Nah, ini Nah, kalau fungisida yang saya gunakan Ini fungisida organik teman-teman Ini fungisida buatan saya sendiri Nah, ini lagi akan saya tambahkan CPT-nya Ya, ini CPT juga CPT buatan saya sendiri itu teman-teman Di dalam botol aqua itu teman-teman Tinggal satu botol aqua Cuman yang lainnya sudah diambil sama rekan-rekan penyeluh lainnya Nah, setelah itu juga Saya memiliki bubu organik cair Saya Itu saya membuat bubu organik cair sendiri teman-teman Dan kemudian akan saya campurkan di media tanam ini teman-teman ya Akan saya campurkan Nanti kemudian Kita ratain Dalam pencampurannya Diratain Saya memiliki dua bubu organik Satu bubu organik yang kaya Akan unsur N Dan satu Kaya dengan unsur Pospat dan kalium Itu bubu organik cair Teman-teman ini saya ratain Tapi kalau teman-teman tidak Pencampuran ini tidak terlalu banyak Itu langsung bisa digunakan ya medianya Tapi karena pencampurannya ini juga banyak Itu akan saya biarkan dari mulai pagi Sampai sore Terkena sinar matahari Kemudian di malam akan saya tutup menggunakan Plastik hitam ataupun terpal teman-teman Nah, ini bubu organik saya teman-teman Ya, bubu organik cair saya Oke, dan coba kita lihat Level lebih jelas untuk bubu organik Dari desa Sukasari Kelompok tani sedia mulia Oke, teman-teman ada logo sempurnanya Ada logo kelompok taninya Ada logo Kepopatnya Nogan Komling Ilir Nah, untuk komposisi pupu organiknya Nah, itu cukup jelas yang udah di Uji lab Mungkin itu aja Bila itu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh